Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Emreus Afiuddin Saya perakilan dari kelompok 2 Untuk makul fikir ibadah Nah disini kelompok kami akan mengusung Bab yang kami fokuskan Yaitu tentang bab sholat Dalam bab sholat ini kami akan membahas Seberapa rumusan masalah Dan dalam video pembelajarannya Akan kami bahas dengan tuntas Yang pertama yaitu tentang Pengertian sholat dan deli-deli yang mewajibkannya Dan yang kedua yaitu Tentang eksistensi sholat Dalam agama Islam Dan yang ketiga yaitu tentang Syarat-syarat dan rukun-rukun dari sholat Dan yang terakhir bagaimana Urutan sholat dalam pengerjaannya Yang baik dan benar Tanpa berlama-lama Mari kita simak penjelasan Dari teman-teman kami semua Pengertian sholat Sholat berasal dari bahasa Arab Yaitu sholah yusoli sholatan Yang artinya doa atau ujian Menurut syarat Sholat merupakan ibadah Yang terdiri dari perkataan Dan juga perbuatan Yang diawali dengan takbir Dan juga diakhiri dengan sholam Sesuai dengan syarat Dan juga rukun tertentu Kemudian menurut Al-Rita Shawuf Sholat adalah mengarahkan hati Kepada Allah Hingga timbulnya rasa takut Dan juga ketaatan kepadanya Serta timbulnya Kesadaran akan keagungan Dan kebesaran Allah Serta kesempurnaan kekuasaannya Sholat merupakan ibadah yang istimewa Karena sholat hanya diwajibkan Untuk umat Nabi Muhammad Dan perintah sholat ini Disampaikan langsung oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Siapapun yang mendirikan sholat Berarti orang yang mendirikan tersebut Adalah orang yang mendirikan agama Dan siapapun yang meninggalkan sholat Berarti sudah merupakan agama Di akhirat nanti Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisam Jika sholatnya baik Maka amal ibadah yang lainnya Akan baik pula Apabila buruk sholatnya Maka amal ibadah lainnya Juga terlihat buruk Dalil yang mewajibkan sholat Ulama setuju bahwasannya Sholat adalah ibadah wajib Yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim Yang sudah menginjak usia remaja Hukum mengerjakan sholat disini Adalah fardu'ain Orang yang wajib mengerjakan sholat Adalah seluruh umat islam Yang masih bernafas Dan telah mencapai usia remaja Salah satu ayat Al-Quran Yang memerintahkan sholat Adalah pada sholat Al-Baqoro Ayat 43 yang berbunyi Wa'akimu sholata wa'atu zalkata wa'arkamu ma'arrohi'in Yang artinya Dan dirikanlah sholat Kunaikanlah zalkat Dan rupuklah beserta orang-orang yang rupuk Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban sholat Dan berzalkat bagi setiap umat islam Baik selanjutnya yaitu tentang Bab eksistensi sholat dalam agama islam Nah apa sih eksistensi dari sholat itu dalam agama islam Jadi sholat itu mempunyai eksistensi dalam agama islam yang pertama Yaitu sebagai ibadah yang eksistensinya itu sebagai agama Jadi dengan adanya sholat kita bisa membangun agama menjadi kokoh Dengan kita meninggalkan sholat berarti kita merobohkan agama kita sendiri Karena tiang dari agama kita merupakan sholat Dan yang kedua Sholat merupakan ibadah yang wajib dan pertama kali dihisap pada waktu hari kiamat Nah jadi sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan Dan akan pertama kali dihisap dari ibadah-ibadah yang lainnya Jadi kalian semua jangan sering atau janganlah meninggalkan sholat Karena sholat itu merupakan ibadah yang sangat diwajibkan dan pertama kali dihisap nanti di akhirat Baik untuk pemaparan selanjutnya yaitu syarat-syarat dan rukun sholat Yang pertama syarat-syarat yaitu syarat adalah hal yang menentukan kelayakan sebuah sholat Tetapi bukan bagian dari sholat itu sendiri Dan syarat-syarat ini harus dipenuhi sebelum sholat dimulai dan terus ada selama sholat dilaksanakan Ada dua jenis syarat sholat yaitu yang pertama syarat wajib dan yang kedua syarat sah sholat Untuk syarat wajib sholat ada enam yaitu yang pertama beragama islam Sholat tidak wajib atas orang kafir asli Yang kedua balik Sholat tidak diwajibkan bagi anak kecil meskipun telah mencapai usia dimana ia dapat makan, minum, dan membersihkan diri sendiri Yang ketiga berakal Orang yang mengalami gangguan mental dan juga mabuk tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Yang keempat suci dari hadas dan nifas Jika seorang wanita sedang dalam masa haid atau nifas tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan sholat Terus yang kelima Sampainya dakwah islam Orang yang belum menerima dawah islam secara benar tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Dan untuk yang terakhir yaitu sehatnya indera Yang dimaksud bahwa jika seseorang lahir dengan kebutaan dan ketulian Atau mengalami kondisi tersebut sejak usia dini sebelum usia balik Maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Untuk syarat sah sholat ada lima yaitu Yang pertama suci dari hadas dan najis Yang kedua menutup aurat dengan pakaian yang suci Yang ketiga berada di tempat yang suci dari najis Yang keempat mengetahui waktu sholat secara langsung Bisa seperti mendengar azan Atau bisa dengan muncul dugaan kuat dengan ijtihad Telah masuk waktu sholat Atau mengetahui seseorang yang mampu berihtijat Berihtihad untuk mengetahui waktu sholat Yang kelima menghadap kiblat Dan untuk rukun sholat yaitu Rukun sholat ialah sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu ibadah Untuk rukun sholat yang pertama yaitu dengan kita membaca niat Yang kedua berdiri bila mampu Yang ketiga membaca tabiratul ifal Yaitu bacaan Allah wabar dalam hati bersama dengan niat sholat Selanjutnya membaca surah al-fatihah Yang diawali dengan basmalah Selanjutnya rukun Baik untuk selanjutnya yaitu Tumak ninah Dan selanjutnya Iftigel Baik untuk nanti Bacaannya akan Ada Pembacaan di akhir Selanjutnya Tumak ninah Lagi setelah itu kita sujud Baru kita Tumak ninah lagi Dan Selanjutnya duduk diantara Dua sujud Tumak ninah Setelah itu duduk Akhir sebelum salam Dan baca tabiratul ikut Akhir Setelah itu kita membaca salawat Atas Nabi Muhammad SAW Dan terakhir Salam penutup Dan setelah itu salam pertama Terakhir Tertib Baik untuk pengaparan selanjutnya Akan dijelaskan oleh teman saya Baik disini saya akan menjelaskan tentang Ungkutan sholat Yang pertama Dunia Yang kedua Sambil membaca Yang ketiga Sambil membaca Yang keempat Dengan membaca Yang kelima Yang ke-6 Duduk diantara Dua sujud Sambil membaca Yang ke-6 Yang ke-7 Duduk Sambil membaca Al-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawat Al-Qayyatul Mubarakatuh Assalamualaika Ayyuman Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Asyadu Allah Ibaratullah Wa Asyadu Allah Muhammad Rasulullah Yang ke-8 Baca Bacaan Baca 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 Kesebilan Mengucapkan Salam Anggul Meningokkan Kepala Kekanan Dan Kekiri Sambil Membaca Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh